Intro Kalau bentuknya indikator dari pembangunan itu adalah perubahan apakah tvsik atau perilaku apalagi perilaku butuh waktu yang relatif lama tidak cukup waktu kalau hanya dengan hitungan bulan sebagian besar dana APBN P di tahun 2016 belum cair menjadi belanja barang dan jasa di semester pertama apalagi kuartal pertama sistem administrasi pemerintahan khususnya keuangan mengharuskan kita untuk membereskan hal-hal yang administratif dulu mengumumkan lelang mengundang mendatang orang yang mau ikut lelang kemudian menilai memutuskan lalu baru mereka memulai persiapan pekerjaan dan seterusnya nah inilah yang memang jadi masalah belum terpecahkan bagaimana mempercepat atau memajukan bulan penyerapan anggaran dan berbagai ide upaya yang terus dilakukan supaya belanja pembangunan ini tidak lagi numpuk di September, Oktober, November bagaimana bagaimana supaya di semester pertama sudah kelihatan pergerakan ekonomi dan juga bagaimana supaya belanja di semester kedua itu menjadi berkualitas bukan belanja yang buru-buru bukan belanja yang cacat ini ini hal yang perlu kita pahami bagaimana merealisasikan rencana tahunan kalau ukuran pencapainya itu adalah fisik, sarana, dan prasarana itu tetap butuh waktu yang lama apalagi kalau ukuran pencapainya itu adalah perubahan berilaku masyarakat apalagi akan lebih lama lagi itu butuh kerja gerakan sosial yang masih kolektif sementara itu jelas harus menjadi cita-cita-cita membangun itu antara lain mengubah perilaku membangun tidak hanya menambah banyaknya bangunan bangunan fisik di satu ruang menambah makin tingginya bangunan-bangunan fisik di satu ruang makin panjangnya jembatan makin luasnya kawasan terbangun bukan hanya itu membangun yang sebenarnya adalah mengubah perilaku warga negara kita mengubah kualitas hidup dan kualitas masyarakat terima kasih telah menonton terima kasih telah menonton terima kasih telah menonton